Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman cara membuat kamera HP Android menjadi webcam di PC atau laptop bila PC atau laptop Anda tidak ada kameranya. Oke, kita langsung saja mulai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan lonceng notifikasinya ya. Oke, pertama-tama teman-teman buka dulu browsernya dengan Google atau Firefox atau yang kalian punya lah apa saja. Kemudian kalian ketikkan DroidCam. Enter aja. Lalu kalian pilih dev 47 APPS. Oke, kalian gerakan ke bawah. Lalu kalau kalian menggunakan Windows, kalian pilih Windows Client. Tapi kalau kalian menggunakan Linux, pilih yang Linux. Tapi karena saya menggunakan Windows, maka saya pilih Windows Client. Oke, kita download ya teman-teman ya. Oke, kita klik lagi yang atasnya di sini. Sebentar ya, ada yang mulai download ya teman-teman ya. Oke, nanti kalian klik kanan aja, shop folder. Nah, ini dapat aplikasinya teman-teman. Lalu kalian install seperti biasa. Karena di PC saya sudah ada, maka saya tidak lanjutkan untuk installnya. Mungkin teman-teman bisa install sendiri ya. Tau kan cara installnya. Oke, kita next selanjutnya teman-teman. Setelah selesai, kalian perlu juga menginstall aplikasi DroidCam-nya di HP kalian. Sebentar saya akan contohkan. Pertama-tama, kalian buka dulu HP-nya, lalu masuk ke Play Store. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Lalu kalian ketikkan di atasnya, ketik aja DroidCam. Lalu kalian pilih, sudah. Nah, di sini kan saya sudah install teman-teman. Mungkin kalau teman-teman belum install, silakan kalian install nih dengan install di sini. Tetapi karena saya sudah ada, maka ini sudah tidak ada tulisan install-nya. Melainkan tinggal buka aja teman-teman. Oke. Next selanjutnya teman-teman ya. Lalu setelah itu, jangan lupa kita rubah dulu pengembang di HP kita. Ada pun, supaya HP-nya jadi opsi pengembang, caranya adalah dengan masuk ke settingan. Di sini, saya menggunakan HP Android 4X. Oke, caranya ya, saya setelah teman-teman. Klik setting di atas, yang gambar gerigi. Kemudian, pilih tentang ponsel. Nah, di sini ada tulisan versi Mui nih teman-teman nih. Ini versi Mui. Klik aja, sampai 4 kali 1. Nah, berubah. Nah, ini kan saya sudah jadi pengembang tadi teman-teman. Karena saya sudah klik di sini nih. Nanti kalian di sini akan 4, 3, 2, 1 berubah. Setelah selesai, kalian akan sudah menjadi pengembang. Karena saya sudah jadi pengembangan nih teman-teman. Nah, di sini saya sudah jadi pengembang nih. Jika belum, kalian harus diubah dulu di HP kalian. Karena setiap-tiap HP berbeda-beda settingannya. Oke. Setelah itu, kalian buka Android Cam yang ada di HP kalian. Klik. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kan terdaftar nih. Apa IP-nya teman-teman. Oke. Setelah terdaftar, kita buka Apanya? Yang di PC kita. Sekarang kita buka yang di PC kita, Android Cam-nya. Lalu kita masukkan IP-nya. Karena saya di sini akan menghubungkannya dengan menggunakan Wi-Fi. Nah, kita tinggal masukkan IP-nya ini teman-teman. Kesini nih. IP-nya berapa, ini port-nya berapa, audio dan video-nya kita hidupin. Tapi kalau kalian mau menggunakan USB juga bisa. Ini tinggal di pindah ke USB. Konekkan ke USB-nya dari sini ke HP. Nanti akan terkonek nih. Oke, atau mungkin kan Wi-Fi server. Oke, kita langsung aja pakai Wi-Fi ya teman-teman. Setelah itu, kita start aja teman-teman. Start. Nah, sudah langsung terhubungkan teman-teman ya. Tuh, kameranya sudah bisa jadi jalan nih. Sudah bisa kita gunakan nih teman-teman. Nah, ini kamera HP-nya sudah kita bisa gunakan. Jadi, kamera di dalam PC atau laptop kalian. Kira-kira demikian teman-teman yang saya bisa ajarkan pada teman-teman. Apabila teman-teman di PC atau laptopnya tidak ada kamera. Jadi, kalian bisa manfaatkan kamera HP. Yang kemungkinan pada saat ini kamera HP-nya resolusinya sudah pada tinggi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang atau kurang jelas. Kalian bisa hubungi atau komen di video saya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa.